Jadi selama aku belum mengenal rimpang, teman-teman, aku itu sering banget yang namanya pegel Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan, teman-teman, sekalian aku mau share pengalamanku tentang mengkonsumsi rimpang Khususnya tutku, kakiku bisa sembuh dari pegel dan sakit Kebetulan, teman-teman, semalam ada yang nge-whatsapp ke saya Itu dia bercerita, katanya dia kakinya sering pegel Khususnya lututnya sering sakit ketika mau duduk, mau jongkok Bangun duduk, bangun dari jongkok Dan itu yang pernah aku alami dan aku rasakan ya Yang ditanyakan sama teman onlineku itu, teman-teman Nah, jadi disini aku mau cerita, teman-teman, pengalamanku untuk bisa terbebas dari rasa itu Jadi selama aku belum mengenal rimpang, teman-teman, aku itu sering banget yang namanya pegel Khususnya bagian lutut, gitu kan Mungkin badannya terlalu besar, jadi berat untuk menopang badannya Jadi kalau misalkan aku mau duduk, kayak lutut itu sakit, gitu Sakit, ngilu, gitu teman-teman Terus kayak mau lagi sholat, mau sujud, itu sakit Ketika bangun dari duduk sholat, mau bangun itu sakit lutut, teman-teman Begitupun kalau misalkan aku lagi berdiri nih, mau jongkok, bangun dari jongkok Itu lutut itu sakit, ngilu Terus sakitnya tuh gimana ya, pokoknya kayak berat banget teman-teman Dan aku itu, teman-teman, bahkan kalau bangun tidur, telapak kaki itu sering kayak kebas Sering kayak kaku Jadi kalau bangun tidur sebelum aku turun dari tempat tidur tuh kerasa kayak kaku, teman-teman Terus kalau misalkan udah dipake jalan, sebentar udah hilang Terus kalau misalkan aku udah kecapean, kayak misalnya aku udah kecapean berdiri Itu setelah aku selesai beraktifitas, contohnya kayak kita masak kan banyak berdiri Udah selesai masak, itu kakiku langsung dingin, baal Tau baal gak sih teman-teman? Pokoknya dingin ya Dingin, jadi aku harus pake kaos kaki Coba teman-teman sampai segitunya Terus kalau misalkan kakiku gak baal, teman-teman, apa yang dirasa? Telapak kakiku itu terasa kayak aliran darahnya mengalir ke telapak kaki Bener-bener kan luar biasa ini telapak kakiku Sampai aku stres, teman-teman Kalau aku ke dokter, pasti dikasih obat kan Ibaratnya aku itu lagi menghindari gak banyak minum obat, teman-teman Terus, teman-teman, yang aku luar biasanya Karena kakiku itu, teman-teman, gak bisa diajak kompromi Jadi kalau aku masak berjam-jam, apalagi nih kalau masak hari Sabtu Hari Sabtu kan pulang dari pasar, aku langsung masak di dapur Terus bersih-bersih sayuran dan segala macem Bikin stok makanan buat hari Senin sampai ke hari Jumat kan Kayak buat di frozen-frozen gitu Itu kan banyak berdiri ya, teman-teman Itu kalau udah masak, teman-teman, dari pinggang sampai ke bawah sakit Terus betis tuh kayak panas banget Kayak panas, pegel Pokoknya sampai telapak kaki tuh bener-bener kayak kebas sakit Saking kelamaan berdiri mungkin ya sampai si telapak kaki ini sakit Setelah aku tahu penjelasan bahwa rimpang itu bisa menyembuhkan pegel-pegel Sakit di bagian kaki dan lutut Akhirnya aku cobalah tuh dengan si rimpang Dan Alhamdulillah teman-teman Perlahan-lahan sakit lututku udah mulai enakan Udah mulai ringan Terus ketika aku bangun juga udah mulai agak ringan Di lutut tuh udah gak sakit Udah gak ngiluk Udah gak apa ya Pokoknya kalau misalkan kita sakitnya tuh kayak Kayak ditusuk gitu kayak nyut gitu Apa sih namanya ya Pokoknya kayak gitulah teman-teman Aku susah menceritakannya, menyebutkannya Pokoknya seperti itu Dan Alhamdulillah itu bisa sedikit demi sedikit mengurangi Bahkan aku bisa sampai bener-bener hilang rasa itu Nah misalkan aku beberapa hari terlewat minum rimpang Pas kebetulan lututku kumat teman-teman Aku minum rimpang lagi Tidak butuh waktu lama 2-3 hari itu hilang lagi rasa sakit di kaki Pokoknya teman-teman asal rutin Kita minum rimpang insya Allah Itu kaki pegel-pegel itu bisa sembuh Pokoknya kalau bisa rimpangnya jangan sampai di stop teman-teman Kalau misalkan teman-teman pengen sembuh dari Pegel kaki, sakit kaki Ngiluk ditumit Asam urat Itu bisa teman-teman Asal rutin Pokoknya asal rutin Karena dokter jadul akbar juga menerangkan bahwa kalau minum minuman kayak gini herbal itu enggak bisa instan Jadi butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran teman-teman Nah jadi buat teman-teman Kalau misalkan teman-teman mau mencoba untuk minum rimpang silahkan teman-teman untuk dicoba Nggak ada salahnya Dan kalau misalkan teman-teman bilang ah ribet bikin rimpang tiap hari iris-iris Ataupun misalkan blender Teman-teman bisa nyetok di frozen Bikin aja untuk setok satu minggu ataupun satu bulan Kalau aku bikinnya satu bulan teman-teman Jadi biar sekalian Karena kalau bikin rimpang itu pisau, nampan, atau talenan Tangan kompas-kompasi pada kuning Tangan pun pada kuning teman-teman Makanya aku suka sekalian bikin satu bulan Jadi aku simpan di tupperware, simpan di freezer untuk setok satu bulan Jadi ini tupperware segini itu setok satu bulan ya teman-teman Jadi aku bikin setoknya yang diiris Tuh yang diiris dan yang apa namanya di chopper Dan nanti rimpang ini tinggal diseduh aja dengan air panas Tidak perlu direbus teman-teman Dokter Jedul Akbar pun menyarankan untuk menggunakannya itu air panas Jadi aku ngikutin saran dokter Jedul Akbar aja ya teman-teman Dan untuk bahan-bahannya ini ada jahe, ada sereh, ada kunyit, ada lengkuas teman-teman Tidak dikasih apapun Nanti kalau udah diseduh dengan air panas, disaring Kemudian airnya diminum, dikasih perasan jeruk nipis atau jeruk lemon Kasih madu, kasih garam Kenapa harus kasih garam? Garam itu fungsinya untuk penyerapan minuman herbal ke badan kita Dan garamnya juga sejumput ya teman-teman sedikit aja Itu kata dokter Jedul Akbar Jadi aku ikutin aja sarannya Dan Alhamdulillah memang benar teman-teman Apa yang dokter Jedul Akbar ceritakan itu benar-benar saya rasakan Begitu dasyatnya ini rimpang, manfaatnya sangat-sangat bagus Dan selain untuk pegel-pegel ini aku bisa terbebas dari Ususku bisa bersih Kolesterolku yang biasanya kolesterolku tinggi sering kumat Alhamdulillah gak pernah kumat lagi sekarang Kolesterolku udah normal Lambung pun aman Yang biasanya aku sering penyakit Emahnya kambuh, getnya kambuh Alhamdulillah aman Headnya juga Alhamdulillah aman Dan aku jarang masuk angin Ya teman-teman Pokoknya masih banyak banget teman-teman Sejuta manfaat ini sirimpang Nah teman-teman Jadi buat teman-teman Yang punya permasalahan dengan kaki Silahkan bisa dicoba Gak ada salahnya teman-teman untuk dicoba Karena ini kan minumannya minuman herbal Yang terbuat dari bahan atau rempah-rempah yang di dapur Yang kita biasa makan buat masak teman-teman Dan ini juga ketika kita seduh Bau mentah, bau langunya gak ada teman-teman Udah hilang Pokoknya enak banget Apalagi rasanya aduh Asam, manis, asin, pedes Karena bikin anget ke badan Ya teman-teman Silahkan teman-teman coba untuk membuat rimpang Dan bisa di stok Di frozen ya teman-teman Jangan disimpan di lemari es bagian bawah Atau di tempat yang biasa Karena kalau gak beku Itu hanya kuat 1-2 hari Mungkin 3 hari juga udah gak enak teman-teman Kalau di frozen kan ini beku Jadi ketika kita seduh Rempah-rempahnya masih seger Kayak gitu teman-teman Nah teman-teman Mungkin seperti itu ya Cerita pengalamanku bisa terbebas dari sakit lutut Dan pegel-pegel berkat Semoga teman-teman yang lagi berjuang Ingin terbebas dari pegel-pegel Sakit lutut Dan yang lainnya Semoga bisa cepat terselesaikan Semoga bisa mendapatkan solusi Tanpa harus minum obat Teman-teman Dan semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi Bisa menjadi penyemangat teman-teman Untuk sembuh, berjuang, untuk sehat Dan saya juga doakan buat teman-teman Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Diberikan kesembuhan Diberikan umur yang panjang Umur yang berkah Dan umur yang sehat ya teman-teman Dan saya akan akhiri videonya sampai disini Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax